Halo, welcome back to my channel Sejada Biru bersama Langit Biru Kali ini bikin video reaksi lagi ya Video reaksi Pamungkas Vicky Naki dan Tukbah Ya setelah kemarin video Pamungkas juga Sekarang video Pamungkas juga Karena memang Vicky bilang kemarin tuh Vlog dia terakhir Ternyata masih ada lagi ya teman-teman Dan ini adalah part ke-17 ya teman-teman Dan seperti biasa gue mau ngingetin Kalau kalian harus tonton video Vicky Naki Di channelnya secara penuh ya Secara semuanya ditonton sama kalian Dan kalau kalian gak tau linknya Gue kasih linknya di deskripsi ya Jadi ya itu aja Jadi udah gue pilihin beberapa klip Yang bakal gue reaksi ya Yang penting-penting bakal gue reaksi Jadi langsung aja kita tonton videonya ya Kan kita ngiranya kemarin itu hari terakhir ya Ternyata enggak Dia itu hari ini kerja dan cuma sampai jam 2 doang Sampai lupa loh kita bawa jajanan loh Padahal buat Tuba Dan kemarin aku lupa bawa kan Untung aja sekarang itu kerjanya sampai jam 2 doang Jadi kita bisa ketemu lah Dan kita bakal kasih coba Ya gue juga berpikiran ya Kok makanannya Makanan kan gak privasi Kalau misalnya hadiah ibunya mungkin privasi ya Tanggapannya gimana Tapi kalau makanan kok gak di Apa ya Di videoin gitu ya Ya mumpung si Tuba kerjanya Pulangnya siang Jam 2 kata Vicky Jadi dia Bisa ngasih gitu Ya mungkin dari jam 2 sampai sore Bisa main kali Dan gak ada video gitu Karena besok baru besoknya kan Vicky pulang ya Dia pulang kerja Masa langsung pulang gak mungkin Tapi itulah Video mereka lah Kenangan mereka nantinya gitu Tuba makan Snack dari Indonesia Tadaaa Tadaaa Ini banget ya Tuba cantik banget Pake baju Apa ya Putih Pake kerudung hitam gitu Jadi kulitnya dia itu Jadi keliatan banget Kalo pake Apa ya Kerudung hitam gitu ya Jadi keliatan putih banget Keliatan bule banget Kalo pake pakaian seperti ini gitu ya Dan Warna baju juga putih Ini kemungkinan baju kerja kali ya Masih pake baju kerja Dia pake Dan ya Ini menurut gue Penampilan Tuba yang Apa ya Kayak bule banget Dia Makan dulu Karena kita Tujuh perdua Belumakan Dan kita bener-bener lapar banget Lapar banget gak Lapar banget Gue liat nih Asik Asik Gue mau kalian perhatiin ya Itu Makanan Makanan Vicky, Naki, dan Tukba Hampir sama ya Pasta gitu ya Dan Minumannya Kalo dari posisi Tukba itu Minum Lemon juice Yang warnanya kuning ya Dan kalo yang Vicky itu Merah itu Gak tau strawberry Taruh lah kita bilang Strawberry gitu ya Strawberry juice ya Yang merah Jadi posisinya Memang Tukba minum lemon Vicky minum Strawberry gitu kan Kalian perhatiin ya Kalian ingat-ingat ya Coba Oke Kita makan dulu Abis itu Kita baru cobain Snacknya ya Makan dulu Boom Abis udah selesai Coba liat Coba liat Oh my god Nah Kalo dari posisi Minuman Udah pasti ya Tuba Minum lemon Dan udah mulai Abis Liat Jadi dia tuh Aus banget Abis dari kerja Mungkin ya Jadi minumannya aja Hampir abis gitu ya Dan Vicky pake Strawberry Dan masih ada Masih banyak Jadi Kemungkinan Vicky Udah sarapan Udah makan Dari rumah Jadi dia gak terlalu Aus gitu ya Gak ngebazir banget Dan Memang Tugba ini Disuruh ngabisin Makanan mulu Aku gak tau Kenapa Vicky Kayak gitu ya Mungkin Supaya Tugba Keliatan Lebih gemuk Jadi Gak dimana-mana ya Waktu di Yang di kemarin Video kemarin Dia juga suruh Ngabisin makanan Karena dia gak suka Apa sih Makanan gak Kesukaan Vicky tuh Lupa Pokoknya itulah Jadi dia akhirnya Ngabisin makanan Disini juga Ngabisin makanan juga Terus di waktu Awal pertama juga Yang waktu kopi tuh Yang pas saat di pantai Kopi Dia gak suka Tugba juga yang Ngabisin Jadi gak tau Kenapa Jadi Tugba ini Tukang ngabisin Makanan Disuruh Tukang ngabisin Makanan Jadi Ya mungkin Karena mubazir ya Di daerah sana Islamnya juga ketat Gak boleh mubazir Makanan harus dimakan Harus dihabisin Gitu ya Karena Ini sama sekali Aku gak di sponsor Jadi bener-bener Ya gak di sponsor Udah Jadi memang Pengen cobain aja Taruh Jadi ini menjawab Semua Apa ya Pertanyaan Mua dia mau ke Turki Karena ada sponsor Yang gede Ya gak juga Temen-temen Lihat aja Sekarang gak ada sponsor Kalau kemarin-kemarin Mungkin yang pertama Itu ada sponsornya Dan itu Menurut gue Sponsor itu Gak terlalu gede Paling Paling gede Puluhan juta Tapi kan Kalau Vicky Datang ke Turki ini Gue yakin Ngabisin Lumayan banyak Kalau cuma Dari tayangan Youtube Gue rasa Cuma Hasilnya Imbang Imbang Untuk Short time Kalau long time Memang Bakal Bakal Menguntungkan Tapi kalau dalam Short time Penayangan Youtube ini Berbanding Sama Biaya Semua Angkos biaya Bolak-balik Turki Indonesia Dua kali Itu Menurut gue Belum Mampu Bikin untung Menurut gue Naja Lotta ni Arti Man Betis Man Betis Betis Risky Maforoni But spicy Because it's Indonesia But it's only level 10 You know I don't really like spicy I want to smell Smell spicy Smell spicy, yeah In my head in level 30, maybe I'll put it here I don't think I'm gonna like this one I don't, I don't think I don't think, you don't think Let me try Kayaknya Tukba ini memang Partnya part Eropa Turki ya Setau gue rumah Isya itu Suka banget sama ayam geprek Kalian tau sendiri kan ayam geprek itu Pake sambal apa Jadi Tukba ini partnya part Eropa Orang-orang Eropa memang Nggak suka pedas Pedas sedikit aja udah kayak Apa ya, kecabe Makan cabai 50 kali Buat orang Indonesia gitu kan Tapi itu bukannya masalah Masalah ini ya, bukan masalah Suka dan nggak suka Karena itu masalah terbiasa dan tidak terbiasa Karena gue Nontonin banyak video Pasangan dari Apa ya Suaminya Indonesia Istrinya Orang luar gitu Memang awal-awalnya mereka nggak suka Tiba-tiba kalau udah di Indonesia Mau nggak mau Mereka nyabain Dan akhirnya ketagihan gitu Ada tuh Youtuber yang memang Jadi lebih seneng Istrinya daripada suaminya gitu Padahal awalnya Jangankan dikasih pedas yang Se-level kita gitu Yang kayak Saus tomat aja Kita udah pedas banget gitu Tapi Ya itu Balik lagi Itu masalah cuman Kebiasaan Jadi Biasaan makanan mereka Nggak ada pedas-pedasnya Dan Indonesia tau sendiri Pedasnya minta ampun gitu ya Tapi itu Kalau misalnya udah terbiasa Malah lebih Lebih-lebih mereka ya Jadi gitu ya Ya temen-temen Kalian lihat ya Dia minum apa temen-temen Minum jus strawberry Karena jusnya dia Apa nih Abis jusnya Lemonnya Apa nih Tukba abis Jadi dia harus minum Jus lainnya gitu Jusnya Vicky gitu Tapi Pasti ada yang Ada yang bilang gitu Bang kenapa sih Nggak beli aja Air yang baru gitu ya Dibeliin temen-temen Dibeliin sama Vicky Cuman ya kena Ya mungkin karena itu ya Karena Tukba Nggak mau banyak Makanan sisa gitu Akhirnya dihabisin juga Atau memang dia Saking udah deket ya Tapi sebenernya ya Gue nggak perlu Ini request-an temen-temen Di Instagram Sebenernya Untuk bahas Minuman ini Tapi sebenernya Harusnya sih Kalau udah denger Videonya Mawa Vicky Itu udah nggak perlu Kode-kodean lagi Ini sesuatu yang Normal aja Buat Sepasang-pasangan Tapi tetep aja Gue pengen Ada reaksi Yang manis-manis Buat kalian Jadi Ya Mungkin bisa Bisa lebih Menguatkan kalian Gitu ya No 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 Spicy Oh spicy I still can't Oh Would be better But For now Yeah Three Yeah Wow Oke Next up We have Sabri Kacang Gue nggak tahu Dimotongnya Gue kayaknya Kerapetan gitu Jadi Kacang ini Memang kesukaannya Mamanya Vicky Jadi Dayana langsung Eh dahihan Astaghfirullah Kanannya Udah bilang Ngeratnya 10 Ten of ten Jadi Dia pinter Merayu Cari muka Buat mertuanya Bukan cari muka Itu kata Bet yang kasar Ya Ya Menyenangkan Orang Mertuanya Menyenangkan Mamanya Vicky Lagi Itu Because it's my mom Not I think I know this You do? Wait I know this Wait you have this? Oh no Yeah I think I know this Yeah I know You have it here? Yeah Ah Ada guys Ini di Turki So seriously I'm not lying I love this one too Like this Satu Satu Like satu Because You like it It's satu Because you like it Come on You only call me on the weekend Like satu Because Gua ulangin video ini Karena gua sebenernya Bukannya mau review Makanannya Gua pengen nge-review Pelayan-pelayan Yang di belakang Bapada nonton Vicky Sama si Tugba Ini orang Gimana sih Katanya Di restoran Bukannya malah makan Makanan Resto Malah Makanan Snack Dari luar Kalau di Indonesia Diomelin Sebenernya Atau sendiri kan Kalau di Indonesia Tidak boleh bawa Bawa makanan Selain yang ada Di restok Tapi di Turki Bebas Di Indonesia Juga ada sih Yang bebas-bebas aja Karena ini kan Snack aja Bukannya makanan utama Tapi lucu aja Ngeliat Karyawan itu Pada Ngeliatin Dan itu Terekam kamera Kalian juga pasti Tengah lah Jadi Tugba itu sekarang Sudah Luwes banget Sudah ngevlognya Sudah luwes Cuman baru Ketemu Vicky itu Ya Tidak lebih dari Sepuluh hari Yang pertama Mungkin lima hari Atau enam hari Yang kedua Berapa hari Jadi Totalnya Tidak terlalu lama Tapi sudah Seluwes ini Beda banget Dari awal Apalagi dari pertama Temu di Ome Gue nanti Mau bikin kompilasi Dari waktu awal Dia ketemu Di Ome Sampai ketemu Pertama kali Sampai sekarang Seluwes ini Jadi Kayak Kayak Udah ketemu Lama banget Kayak udah Apalagi dia Membantuin Vicky Untuk Nyari sponsor Ini Sebenernya Kayak Ini Jadi kayak Siapa Atta Lelintar Sama istrinya Kayak Ricky Bilar Kayak Yang macem-macem Jadi mereka Saling bahu-membahu Untuk Nyari cuan Ya itu Bukan sesuatu yang Negatif Menurut gue Wah itu mah Kontennya Ya gak apa-apa Konten Memang sekarang Memang lagi diminati Ibaratnya Sinetron Real life Gitu kan Kita udah gak nonton TV lagi Dan bukan sesuatu yang Menurut gue Mempunyai penghasilan Dari Konten itu Bukannya sesuatu yang haram Ya Maksudnya Ya Kenapa kalian suka Nontonnya Gitu kan Gak apa-apa Buat mereka Gitu Gak perlu Malu juga Menurut gue Dari Vicky Dan Vicky Naki Dan Tukba Untuk Wah Buat masa depan Siapa tahu Gitu kan Jadi Raffi Kedua Pemegang King of Youtuber Gitu Gue yakin Kedepannya Vicky Naki Itu sejajar Sama Ransi Entertainment Sama mungkin Manajemennya Baim Sama Halilintar Gue yakin Kedepannya Dia punya Keluarga Punya Anak Masih tetap Nge-Youtube Cuma memang Dia formatnya Mungkin bakal Berubah total Dari sekedar Apa ya Omi TV Mungkin bakal Beralih Ke Vlogging Sekarang Udah-udah Vlogging Maksudnya Terus dari Vlogging Nanti Kepada Family Vlogging Jadi Sama ya Apa yang dilakukan Baim Ransi Entertainment Hata Halilintar Semua gitu Jadi awalnya Konten prank Dan mereka Istilahnya Maju 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 Terus Dan itu Yang memang Harus dilakukan Enggak Bukannya lagi Menurut gue Vicky Di konten Ome Walaupun Masih Rame Tapi kedepannya Pasti Dia akan Merubah Akan merubah Style-nya Dia Di Youtube Hubungin Di bawah Ini Nomornya Nah ini Saat Tukba Beli Dikasih Minuman baru Itu Minuman baru Akwa baru Kita anggap Akwa Akwa baru Jadi Kalau bilang Belit Belit banget Enggak Dibeliin Minuman Kenapa Harus Minum Jusnya Vicky Enggak Teman-teman Mungkin itu Kemauan Dari Tukba Sendiri Karena disitu Enggak ada Saat dulu Kemarin Waktu awal-awal Vicky Minum Jusnya Tukba Waktu Di video awal Dia juga Tanpa Tanpa Reflek Aja Dan Saat ini Juga Reflek Juga Mungkin Dan Ketika Jusnya Udah Habis Akhirnya Dibeliin Sama Vicky Dibeliin Minuman Baru Great Great Ya Oke I think I'm gonna Go With Seven Seven One 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 Please Enggak Oke So Ya Itu Aja Sayang Banget Gak Bisa Coba Ini Numi Tapi Ya As Seng Gose It Is One Toba Toba Coba Coba Indonesia I Know Mungkin Ada Yang Nggak Apa Ya Pasti Banyak Yang Komen Aduh Bang Vicky Kenapa Nggak Beli Ini Aku Kemarin Itu Rumah Jadi Aku Punya Waktu Untuk Indomaret Nah Itu Kalian Perhatiin Ya Di Tukba Minum Minuman Baru Dia Aqua Baru Dia Minum Selanjutnya Kalian Mesti Lihat Ini Ya Karena Cuma Indomaret Yang Paling Dekat Sama Rumah Tapi Ya Udah Ya Bisa Ngerasain Sita Atau Rasain Dome Vicky Minum Tuk Aqua Abis Ditubang Jadi Itu Ya Bumbu Bumbu Kisah Itulah Nggak Mungkin Nggak Dan Udah 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 Jelas Banget Di Video Live Nyo Mama Eva Jadi Ya Tapi Tetep Ubu Tetep Menarik Untuk Dilihat Menarik Untuk Ulik Tetep Aja Teman Teman Walaupun Udah Tembongkar Lihat Mukanya Vicky Saat Dia Mau Masukin Jarinya Ke Ring Union Makanan Itu Lucu Banget Dan Si Tugba Ini Cuek Pura Pura Cuek Pada Dia Ngerti Pura Pura Cool Gitu Kan Si Vicky Pura Pura Jadi Gimana Gitu Kan Gitu 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 kan Jadi kayak princess sama Pakirannya gitu kan Ringnya pake itu Pake makanan gitu kan Dia gak mau, dia malu Makanya dia cool aja Tetep cool aja Ya beda banget lah pertama kali Gue udah seneng banget nih Di pertemuan-pertemuan lain juga Masih ada kaku-kaku aja ya Disini bener-bener cair Beneran gak ada kaku-kakunya Untuk bak ya, luwes banget Dan kayaknya Apa ya Ya itulah Udah-udah Udah terbiasalah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini akan menjadi video terakhir Karena esok aku akan kembali ke Indonesia Kita gak akan melihat satu-sokan Entah apa yang dalam pikiran Tugba ya Ketika ya ketika udah enak-enak Udah luwes banget gitu ya Tiba-tiba besok Vicky udah gak di Indonesia lagi Ya pasti kepikiran lah teman-teman Begitu juga Vicky ya kepikiran Saat pertama aja dia kepikiran Pengen balik lagi apalagi yang kedua ini Yang udah bener-bener cair ya Bener-bener istilahnya Ya udah gak ada border lagi ya bagi mereka Jadi menurut gue itu ada kesedihan itu Dan gue yakin setelah ini juga mereka juga Pasti ada momen-momen yang gak direkam kamera Dan itu apa ya Ya kesedihan mereka lah berdua gitu ya Jadi yang mudah-mudahan secepatnya Vicky balik lagi ke Turki Nge-vlog lagi ya Dan atau Tugba balik lagi Balik ke Indonesia Tapi kayaknya Tugba Ke Indonesia nya tahun depan ya Itu udah dibocorin sama mamanya Vicky Kalau Vicky kemungkinan besar kan Bulan Desember sama keluarga Tapi gue pengen berharap Sebelum Desember itu Vicky udah balik Atau misalnya bulan September Akhir September ini Atau awal November depan gitu Jadi Mudah-mudahan ya Karena udah mulai Bulan Musim dingin ya Jadi memang di Bulan-bulan yang Vicky bikin ini Memang Bulan-bulan yang panas ya Jadi Kurang bagus lah menurut gue Untuk Vlogging Karena Kalau di luar itu jadi gerah Mereka cepat Capek dan Berkeringat gitu ya Ya itu ya video Terakhirnya Ya pamungkas katanya Mudah-mudahan ada lagi Ternyata maaf lagi Maaf Ternyata ada video lagi Terus aja gitu Jadinya Tetap kita penasaran Tetap pengen ngeliat Vicky dan Tukba ya Oke gitu aja Reaksi gue Jangan lupa Like Comment And subscribe Bye-bye